Benarannya, benar-benar. Apalagi kemarin kan pas lagi lebarannya jadi hape banget. Paling ini setengah jam dikasih waktu. Karena emang bener-bener padat banget. Dan antri gitu. Kemarin sih karena dia baru ketemu anak-anak lagi ya. Jadi dia lebih banyak deal gitu, sedih. Terus tetap-tetap, bahkan dia baru. Dia sebenarnya lebih banyak kontrol sama mama. Dia kasih semangat aja. Ya, dia gak banget beda. Karena kan emang baru pertama kali gak bareng-bareng. Jadi emang di rumah itu benar-benar sepik banget. Dan biasanya ntar ngerima tamu waktu itu. Sekarang kan ikut, terus langsung ke moda. Ya dia menyesal gak bisa lebaran sama keluarga di rumah. Gak ada sih. Cuma dia bilang nanti. Karena kan disana dua hari itu kan padat banget. Jadi dia cuma minta, Minta, kan segera ke sini. Kesimpulan itu. Minta, bahwa ya. Makanan apa sih yang ini? Minta, 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 Hif whoa decidat. Silbuch Jadi emang belum decidat lho. Itu kan masih proses itu kan? Jadi 없어요. Belum bisa memastikan apakah benar seperti itu. Tapi kalau menurut saya menurut keyakinan saya dan Zula sendiri. Tapi gak, insya Allah, gak sampai lebih ke mental ya, persiapan mental aja. Gak nyata, gak bisa ngapa-ngapain gitu aja nih. Tapi untuk ikut-ikut ketemu sama pencungguh sama polisi disana juga dijelasin. Jadi agak sedikit tenang. Sekarang misalnya lagi usaha ke Jasar Titik. Pas kuasa kemarin, Jasar Titik sama Mutip-Mutip-Mutip. Jadi ya mudah-mudahan setelah lebaran ini ada proyek juga gila gitu. Kayak kemarin kan ada juga sepuluh lebaran. Etri, Yuta Etri. Kita sama-sama terus ya, sama-sama terus di rumah gak. Dia juga jarang luar. Tapi emang pas akhir-akhir yang sepuluh itu kan dia sering ditelepon sama temennya. Itu yang nganterin beli motor lah. Atau nganterin kemana, karena dia juga gak tau Jakarta. Jadi dia juga emang tenang. Apa ya, dia juga. Mungkin karena jarang di rumah. Jadi kalau ada yang ngajep keluar deh. Ternyata yang pas itu tuh dari bulan Februari udah, alhamdulillah waktu itu udah mulai lancar gitu. Cuma karena, ya mungkin karena ya paling manggung-mangung sendiri aja gitu. Satu, gak ada. Soalnya kan dia kan di rumah juga suka olahraga, suka. Jadi dia suka. Dia sih percaya sama ininya ya. Karena katanya sebuah omongan itu adalah bikin. Jadi sebisa mungkin dia suka dalam perhubungan paling ringan lah. Jadi emang dia memotivasi dirinya sendiri. Dan sebenernya dari tahun-tahun kemarin itu kadang kan gak ini juga. Cuma kadang iseng-iseng bikin kayak iseng hijau. Kejadian bener-bener sembilan kuasa itu dibikin usaha buat painting. Dasar titim sama bijin buah ya. Yang sembilan itu. Apa yang hasilannya alhamdulillah? Alhamdulillah. Ya, soalnya kan pagi itu udah petan abang nih. Sore pulang, malem bijin buah. Kadang anak-anak sudah pada tidur. Besoknya begitu lagi. Ya, soalnya jawabannya ada. Ya, apanya lagi sekolah itu aja sih diulang-ulang. Soalnya kan kalau kita jawabnya panjang dia juga pasti nanyanya. Mereka menjalankannya lebih panjang kan. Takutin coblosin apa-apa. Ya, kemarin itu sampe sempet panis. Karena kasihan. Kamu capek. Ngurusin aku. Ngurusin bener-bener kanak. Kamu capek. Maafin ya. Ini kata saya. Saya yang benar-benar. Ini semua gara-gara saya. Kamu jadi benar-benar. Susah-sah. Capek. Oke. Harapannya sih. Mudah-mudahan semua keluarga diberikan kesabaran. Dan mudah-mudahan juga pasti syukurnya berjalan lancar dan sesuai harapan kami semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!